59 hari setelah tanam teman-teman nah ini buahnya tak kasih tau, tak sepilin nah, ini di cabang utamanya ini buahnya 2 nah ya toh, ini tak kasih tau lagi nah buahnya 2 teman-teman di cabang yang pertama ya ini buahnya 2 ini 2 ya kemudian, nah ini 2 juga ini 2 juga ya toh, ini 2 juga teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo, apa kabar sahabat Bang Ombos di seluruh Indonesia, selamat pagi ya, wayayi wayayi ketemu lagi sama Bang Ombos semoga sahabat semuanya, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke senantiasa panjang umur sehat selalu sukses dunia akhirat ya teman-teman amin ya robal amin oke teman-teman jadi hari ini Bang Ombos mau ngajak teman-teman ngeliat tanaman cabai merah keriting Bang Ombos yang usianya lebih kurang 59 hari setelah tanam nah ini dia yang ada di belakang Bang Ombos ini teman-teman ini usianya 59 hari setelah tanam yuk kita lihat bagaimana kondisi tanamannya teman-teman oke tak sepilkan ya teman-teman jadi ini kondisi cabai yang usianya lebih kurang 59 hari setelah tanam teman-teman ini cabai merah keriting ya varietasnya OR2 42 ya ya teman-teman bisa lihat ini kondisi pupusnya masih sangat cantik sekali ya teman-teman ya masih sangat hijau jadi ini artinya teman-teman tanaman cabai ini masih sangat sehat ya dan ini pupusnya masih akan naik terus ya masih akan terus berkembang masih akan tumbuh ya ini nanti kondisi tanamannya masih akan semakin tinggi ya nah ini alhamdulillah sudah mulai memproduksi buah teman-teman nah ini buah ini sudah mulai berbunga ya lebat sekali bunganya ini teman-teman bisa lihat nah usia 59 hari setelah tanam teman-teman nah ini buah tak kasih tahu tak sepilin nah ini di cabang utamanya ini buahnya 2 nah ya toh ini tak kasih tahu lagi nah buahnya 2 teman-teman di cabang yang pertama ya ini buahnya 2 ini 2 ya kemudian nah ini 2 juga ini 2 juga ini 2 juga teman-teman waduh masya Allah 2 juga ini juga 2 ini ya 1 2 ya nah ini juga 2 juga ya kemudian ini 2 juga nah nah ini 2 juga ya jadi untuk ini kondisinya masih sangat sehat batangnya masih sangat kokoh ya ini cabai yang Bang Ombos menggunakan sistem tunas air jadi untuk cabang utamanya ini gak Bang Ombos potong pucuk ya ini kita pelihara pucuknya ini kawan-kawan bisa lihat sampai di atas ya kemudian Bang Ombos sisakan tunas airnya 2 sampai 3 tunas air nih ini batang utamanya kemudian ini tunas 1 tunas 2 yang kita pelihara sudah jadi batang indukan ya sudah menghasilkan buah seperti ini ya nah ini buah kemudian ini juga tunas airnya sudah mengeluarkan buah ini bisa lihat ya teman-teman nah kondisi tanaman masih sangat sehat ya terhindar dari penyakit bercak daun kemudian Alhamdulillah semoga aman dari penyakit keriting daun ya kemudian bule ya kemudian insya Allah mudah-mudahan ya tidak terkena penyakit-penyakit lain ya teman-teman nah ini tak kasih tahu ya jadi ini situ teman-teman di usia 59 hari selatanam ini usia yang masih sangat produktif ya tanaman membutuhkan nutrisi yang cukup ini nutrisinya Bang Ombos kasih via atas dan bawah via atas melalui sepri ya kalau untuk yang di bawah kita berikan pupuknya via kocor ya jadi kondisinya seperti ini Alhamdulillah ya teman-teman nah buahnya itu loh dua-dua itu di cabang utamanya nah kan mudah-mudahan ini hasilnya perpohonnya minimal mudah-mudahan satu kilo ya mudah-mudahan lebih luas lahan lebih kurang satu setengah hektare ya ini OR tuis 42 semua varietasnya nah Bang Ombos kasih tahu ini lahan Bang Ombos mohon doanya semoga dimudahkan sampai panen semoga ada rezekinya ya kawan-kawan kemudian pemberian insek harus rutin kita berikan insek fungisida ya rutin kita berikan minimal ini punya Bang Ombos spraynya seminggu sekali ya kemudian untuk kocornya Bang Ombos melakukan pengocoran 15 sampai 20 hari untuk interval waktunya kawan-kawan nah ini kondisinya kawan-kawan nah ya 59 hari setelah tanam kondisinya seperti ini semoga sehat sampai panen ya yuk jalan-jalan dulu predisi panen insyaallah di bulan November ya kawan-kawan oke kita keliling-keliling dulu oke kita keliling-keliling dulu oke kawan-kawan semoga bisa bermanfaat semoga bisa menjadi motivasi untuk kawan-kawan semua di seluruh Indonesia khususnya petani muda dan petani milenial Indonesia tetap semangat tetap gaspol salam sukses petani Indonesia salam bangi lo sombos dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati